Terjawab sudah, ternyata ini alasan mengapa meski ngebut di jalan tol, bahan bakar pasti lebih irit. Kelancaran arus perjalanan itu sering dikaitkan dengan hematnya konsumsi bahan bakar kendaraan. Dengan catatan, perjalanan ini benar-benar lancar, bukan tol yang juga macet karena padatnya arus lalu lintas. Tol punya peran memperlancar laju lalu lintas kendaraan roda empat atau lebih, baik di sekitar perkotaan, maupun sebagai akses antar wilayah. Lantas apa hubungan antara tol, lancarnya lalu lintas, dan hematnya konsumsi bahan bakar. Sales and Service Proxima, Harun Tanjung, membandingkannya ketika laju mobil terhambat oleh tanjakan atau sekadar polisi tidur. Saat melewati jalanan perkotaan, mobil harus melewati banyak rintangan. Mobil harus menerjang sudut gravitasi yang membuat kerja mesin meningkat. Di saat bersamaan, pengemudi akan merasa tenaga mesin kurang dan akhirnya menggenjot gas lebih dalam. Penyebab utama tenaga mesin dirasa kurang karena lambatnya udara untuk masuk dan melebur dalam proses kompresi. Karena bensin tak kunjung terbakar akibat udara terlambat datang, tenaga seolah kurang terasa karena udara kurang menekan masuk. Soalnya, mobil juga sedang dalam kondisi lambat. Logikanya, kalau udara kurang, kita injak gas, suara mesin akan meraung. Kecepatan penyesuaian udara masuk ke kompresi pun menjadi lambat, yang berakibat tenaga tidak mau naik. Berbeda dengan di jalan tol. Saat itu, pasokan udara melimpah karena mobil tengah melaju. Kompresi akan cukup dan mobil pun bisa melaju tanpa harus didorong oleh putaran mesin awal. Istilahnya adalah sailing atau meluncur. Makanya, kalau sudah kencang di tol, itu pasti irit. Terima kasih telah menonton!